Dan nanti insya Allah dengan zikir banyak tadi, apalagi diiringkan riadoh-riadoh khusus dari Al-Hubat, nanti dari tajali asma menuju tajali sifat, menuju lagi tajali afalnya Allah, sampai nanti saat. Apapun terjadi, udara, desiran angin, benda bergerak, desiran apapun, musik apa, nanti kita imbangin dengan zikir itu ada. Emang prosesnya enggak sehari dua hari, tahunan, itu saya, tapi kalau yang lain insya Allah, asal benar-benar insya Allah. Karena apa? Satu kalimat, la ilaha illallah, dengan penuh pengagungan diri kita kepada Allah s.w.t, penghinaan diri kita kepada Allah s.w.t, maka 4.000 dosa besar hancur. Asal benar-benar jikirnya, penuh. Menghinakan diri kita dengan Allah, kita rendah, kita hina, kita biak dosa, kita makhluk yang ini. Kalau emang kita sebenarnya, mohon maaf pak bu, kita mah sebenarnya enggak pantas nih, ngucapin kalimat yang suci, kalimat dia yang agung, kalimat yang indah. Karena apa? Banyak dosa kita emang. Jadi dia apa? Kita sebenarnya dipinjam sama Allah untuk mengagungkan dia. Makanya yang zikir itu bukannya kita, Allah. Pertanyaan beliau, Saya sudah jikir, tapi ketika jikir, kok malah lupa yang dijikiri gitu ya? Nah, ya. Semua iwan, ya enggak semua sih, tiap orang beda-beda. Misalnya pun dulu demikian hampir sama. Karena kita proses. Semua orang bisa usul kepada Allah, bisa sampai kepada Allah, itu kendak dia, kendak Allah. Ada yang baru talqin zikir, langsung naik, langsung ditarik sama Allah, jasbah. Ternyata, disedikin, dulunya dari masa kecil, anak-anak itu memang sudah terlihat watak solehnya. Jarang sedikit berbuat dosa besar. Tahajudnya, rajinnya, solehnya sama orang tua terlihat. Maka ketika talqin zikir, cepat naik. Kok kita sudah puluhan tahun begini aja, emang dah blok kita mah. Dulu-duulu banyak maksiat, banyak dosa. Jadi agak sedikit. Dihajarin dengan apa? Ilallah. Gitu. Makanya untuk mempercepat proses naik makom kita, pembersihan kolbu kita, harus sering-sering zikir berjamaah dengan ikhwan. Di acara seperti ini, dimanapun. Sedikit saya cari di kitab ini. Ada. Biasa saya lupa nih. Ini intinya disini. Di halaman sepuluh. Kola Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Madbuli Rilwa'anhu Berkata Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Madbuli Kata beliau Irpa'u aswatakum pizikri Ila'ang tahsula lakumul jam Iyaduk kal'arifin Angkatlah suara kamu Suara kalian Maksud apa? Dikerasin secara berjamaah tentunya ya Ataupun sendiri boleh Pizikri ketika dalam zikir Ila'ang tahsula lakumul jam Iyaduk kal'arifin Sehingga Sampai bagimu Atau benar terjadi bagimu apa? Al-jam Iyaduk kal'arifin Seperti orang-orang arif Bilah Orang yang lakrifat Apa si Al-jam'iyah? Al-jam'iyah tu Iyaduk istima'ul himami Pita wajuhi ilallahi Wal istigolubihi amasiwahu Jam'iyah itu Berkumpulnya keinginan Keinginan yang kuat Pita wajuhi dalam Tawajuh menghadapkan kolbu kita Pada Allah S.W.T Diri kepada Allah S.W.T Wal istigolubihi amasiwahu Dan menyibukkan kolbu kita Hati kita hanya untuk Mengingat dia Mengesahkan dia Mengagungkan dia Mencintai dia Dia segala-galanya Oh dia-dia Ku puja dia Nah Terkadang Musik-musik itu pun Bisa menjadi penghantar kita Untuk ma'rifat-ma'ala Allah Beralih tereka tuh Musik apapun Enggak mengganggu kita Kita imbangin Masukin kepada Zikir kolbu Masya Allah Musik dangdut Saya hobi dangdut Gitu Bahkan terkenalnya apa Oma'irama Gitu Masukin kolbu kita Insya Allah Nah Disibukan Bahkan disini Lanjutin apa Dikatakan oleh sebagian Ulama Apabila seorang murid berzikir kepada Tuhan Dengan zikir yang keras yang sungguh-sungguh Dan niat yang kuat Maka jarak dia untuk menempuh Itu bisuratin disegerahkan Dicepatin dengan tidak dilambat-lambatin sama Allah Makanya ketika kita berjamaah sama sendiri beda gak? Beda Makanya hadir sering-sering jamaah Mungkin di antara jamaah kita ada yang ngejos Itu ngimbas semuanya ke bawah Tapi kita udahnya membleh Udahnya kita males-malesan Jikirnya sendirian Kagak males Kagak mau kemana Menakib khutaman di rumah aja Yaudah jikirnya Gitu-gitu lagi Gitu lagi Ini akan berubah aja Saya juga lagi sendirian Mereka di rumah Aduh Sering di Kasih maasuhat ke maasih istri Kalau jamaah aja Pencitraan Kalau di rumah aja Membleh Jikirnya Diomelen oleh bini saya Ada orangnya tuh Saya ingin ngomongin aja Gak apa-apa Gitu Selain beda pak Kalau berjamaah itu Pokoknya semangat Wah Masya Allah Kebawa Bukan saya yang hebat Yang hebat tuh guru abah Ya Cuman Di atas hebat mungkin ada yang Semangatnya tinggi Keseterum sayanya Gitu Kebawa Gitu Masya Allah Tapi kalau sendirian Nah Gantung Aduh ya Allah Makanya Saya sedih Paling males Kalau sendirian tuh Anjakin beliau Makanya yang lebih ngejoss Istri saya tuh Mungkin Puan-puan solusinya kali ya Gitu Itu Iya Subhanallah Jadi ini Makanya Mimpah sederhana harus punya Ihwan Supaya apa Ngeliat Oh Saya juga baru tau sekarang Aduh kalau dari dulu Baca ini Oh begini Disini Jadi Jikirnya sungguh-sungguh serius Kumbul dengan para Ihwan Insya Allah Walaupun Bermanya Taruh lah Bertiga Atau berempat Atau berdua Sama-sama males nih Males-males ketemu nih Tapi hidup Bener gak Kalau kita ketemu Ihwan aja Minimal ada zikir kopinya Bener gak Tapi kalau kita ketemu Sama bukuan Ihwan Yang ada Gopleh mulu Gopleh mulu Lalai Apalagi kalau zikir bareng Sama Ihwan berdua Uh Insya Allah Gitu Itulah Saya mau terus serang aja Gitu Ya Baik Itu kali kang ya Jadi insya Allah Terus semangat Lebih baik Zikir Tidak ingat Disini ada kitab Jadi Lebih baik kata guru Lebih baik Kalian Zikir Kepada Allah Terus Walaupun Belum Berzikir Kepada yang Dizikiri Artinya Ilang yang Zikirin Lalai gitu Gak masalah Daripada orang Sama sekali Kagak pernah zikir Tapi insya Allah Nanti dengan zikir itu Zikir alai Allah akan hantarkan Dengan zikir Ingat Dikir ingat Zikir rasa Terus ke atas Udah Kalau udah rasa Ya udah Ilang Sebutan Ilang ingatan Tapi rasa Sudah nikah mas Sudah Alhamdulillah Pertama kali Pasti manggil-manggil Neng Neng Gitu kan Sudah ketemu sama si nengnya Diam Saling tetap Tetap Ya kan Nah Masuk kamar Selesai Paham dong Ya udah Rasa Belum waktunya Mumpun-mumpun lagi Udah lah Yang lain ada lagi Silahkan Mangga silahkan Waalaikumsalam Siapa pak namanya pak Nama Irfan Irfan Sebenarnya saya sudah lama Dikut TQN Cuman Yang saya rasakan itu Bagaimana caranya Supaya saya itu konsisten Di zikir kopi Selama ini saya Sering Ingat Terus Hilang Terus Ingat lagi Zikir kopinya Sebentar Hilang lagi Terima kasih mas Irfan Ini Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Penting buat kita semua Pasti Mewakili Yang lain juga Pasti Sama asib bentuk demikian Gitu Bukan berarti yang bicara ini Lebih hebat Lebih enggak Sama Kita semua belajar Sama Gitu Bahkan Abah pun ditanya Sama ajangan Jjen Amarhum Abah Abah tuh jikirnya Sudah sampai mana Abah Iy Abah mah Karak nyangkul Abah mah baru nyangkul Masya Allah Kelas Abah Ano Masih baru nyangkul Apalagi model kita Nah Cuman Ada cumannya disini Untuk Mempercepat Mempertajam Zikir kopi kita Satu Zikir yang banyak Yang kedua Sering berjamaah Zikirnya Yang ketiga Hindari Teman-teman Yang membuat kita Goplah Pada Allah Gitu Kalaupun harus terjadi Seperti kita kerja Ya kan Kita Wira swasta Usa dagang Ataupun kita bertetangga Bersosial Maka Jadikan Ikop diri Ada hukuman Buat kita Contoh Umamanya Saya Ketemu Sama Si Ihwan Apa Si Anu Teman saya Satu jam Ini bukan Ihwan Orangnya Wah beginilah Itu kita Banyak Goplahnya Satu jam Bergaul Dama orang itu Maka Kita Menghukum diri Kita dengan apa Baca Zikir Seribu kali Atau baca Quran Satu jus Yang tadi Mata nih Buat kerjaan Ngapain Komputer Wah Mata Satu jam Baca Al-Quran Satu jus Ini buat Menghukum mata Itu Ulama-ulama Seperti itu Orang soleh itu Jadi Sambing itu apa Untuk Ngimbangin Bahkan Kalau bisa Frekuensi Zikir Ibadah kita Harus mengalahin Nafsu kita Tadi Gitu Dan nanti Insya Allah Dengan zikir Banyak Tadi Apalagi Diiringkan Riyadh Riyadh Khusus Dari Al-Hubat Nanti Dari Tajali Asma Menuju Tajali Sifat Menuju Tajali Apa Tajali Afalnya Allah Sampai Nanti Apapun Terjadi Udara Desiran Angin Benda Bergerak Desiran Apapun Musik Nanti Kita Imbangin Dengan Zikir Itu Ada Emang Prosesnya Tidak Sehari Dua Hari Tahunan Itu Saya Sesaya Tapi kalau yang lain Insya Allah Asal benar-benar Insya Allah Karena apa Satu kalimat La ilaha Ihlallah Dengan penuh Pengagungan diri Kita Pada Allah S.W.T Penghinaan diri Kita Dapatkan Allah S.W.T Maka 4.000 Dosa besar Hancur Asal benar-benar Penuh Menghinakan diri Kita Menghinakan diri Makhluk Dosa Kita Makhluk Yang Kalau Emang Kita Sebenarnya Mohon maaf Pak Bu Kita Sebenarnya Tidak Pantes Ngucapin Kalimat Yang Suci Kalimat Yang Agung Kalimat Yang Indah Karena Banyak Dosanya Kita Kita Sebenarnya Dipinjam Sama Allah Untuk Mengagungan Dia Makanya Yang Zikir Itu Bukannya Kita Allah Gitu Itu Jadi Enaknya Kita Zikir Ibadah Bisa Tenang Bisa Apapun Itu Bukan Kita Semuanya Allah S.W.T Dengan Kormah Guru Kita Gitu Gitu Pak Semuanya Proses Jadi Sampai Kita Mati Umpamanya Sampai Mati Masih Belum Semaripat Insya Allah Yakin Di hadis Juga Ada Nanti Ketika Kita Masuk Alam Kubur Allah Akan Mengutus Dua Ruh Itu Apa Nabi Ruh Nabi Dan Guru Bukhsid Kita Akan Mengajarin Kita Dalam Kubur Kita Sehingga Kita Dibangkitkan Dalam Kubur Menjadi Hamba Allah Yang Sudah Ma'rifat Amin Itu Yang penting Istiqomah Dan Jangan Berpaling Kepada Lain Hati Lain Guru Istiqomah Insya Allah Satu Lagi Banyak Ada Oh Ya Silahkan Waduh Yang nanya Ustadz Bingung Juga Wa'alaikumsalam 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 Ya Sudah Kenal Terkait Misalah Zikir Apakah Ada Persyaratan Dari Zikir Umur Dimana Kalau Anak Kita Bisa Kita Ajak Mereka Zikir Dan Tidak Menyalahi Apa Namanya Syariah Ya Pencerahannya Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Ya Kenapa Zikirnya Bapak Ibu itu Apalagi Anak Di sekitar Kita Itu Akan Terciprat Auranya Saya Pernah Menjumpai Satu Anak Yang Kalau Apa Bahasanya Kalau Sering Namanya Aktif Kepraktif Nah Ketika Saya Asal terami Ke rumah Beliau Zikiran Sama Bapaknya Berdua Itu Anak Kepraktif Tiba-tiba Duduk Di samping Ikut Tidur Dan Begitu Selalu Begitu Tapi Kalau Enggak Zikir Wah Begitu Nah Ini Imbas Zikir InsyaAllah Jadi Kalau Untuk Takin Zikir Ya Boleh-boleh Asih Kalau Saya Tapi Mungkin Belom Nah Yang penting Kenalin Dulu Karena Anak Saya Juga Sama Saya Kenalin Dulu Dari Masih-masih Kirbalik Kenalin Zikir InsyaAllah Mulai kekontrol Kehidupan Yang Gitu Jadi Kayak Gitu Bang Murah Kali Jadi Gak Apa Adilkan Seperti Tempat-tempat Kayak Majus Mas Zikir Majus Ilmu Kemudian Ketemu Orang Soleh Wah Minta Doain Terus Anak Saya Bawa Tempat-tempat Orang-orang Soleh Minta Doain Seperti Itu Ya Seperti Memang Mera Mungkin La Ilaha Ilallah Nah Itu Tapi Zikir Yang mana Zikir Tentunya Yang Ber Izaza Yang Mempunyai Mursid Yang Kamil Ya Seperti Itu Kurang Lebihnya Dari Saya Demikian Ya Mohon maaf Bila ada Kekurangan Ya Yang Benar Allah S.W.T. Melalui Karamah Guru Perlisan Saya Mas Sama Kita Tutup Dengan Ketuluh Masjilis Subhanakallah Bihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Nasta Bintu Ulaik Rabbana Amtah Amin 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 Rabbana Amin 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 Amin